Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Amerika Serikat, baru-baru ini, telah memutuskan untuk memberikan paket bantuan militer pinjam sewa senilai 40 miliar dolar ke Ukraina. Dimana lebih dari 20 miliar dolar bantuan tersebut, akan datang dalam bentuk alat militer saja. Dan yang paling gila adalah, di antara sistem senjata yang dapat diberikan ke Ukraina dalam lingkup bantuan militer ini. Juga termasuk rudal pertahanan udara patriot dan sistem artileri jarak jauh. Sebelumnya, jauh sebelum perang Ukraina meletus. Andri Yermak, kepala kantor presiden Ukraina, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Time. Dia mengatakan, bahwa Amerika harus mengirim sistem pertahanan udara patriot, karena Ukraina tidak hanya melindungi dirinya. Tetapi juga melindungi barat dari Rusia. Yermak juga menyebutkan, jika Polandia memiliki sistem tersebut, maka Ukraina juga harus memiliki patriot. Mengutip dari surat kabar Washington Post disebutkan, ada pun item bantuan lain yang termasuk dalam paket bantuan yang disahkan oleh Senat adalah sebagai berikut. 11 miliar dolar dalam bentuk pengiriman peralatan militer dari inventaris Amerika. 6 miliar dolar untuk dana inisiatif bantuan keamanan Ukraina. Dan 9 miliar dolar untuk mengisi kembali persediaan amunisi Ukraina. Bayangkan bro, apakah bantuan ini akan sampai pada lokasinya? Atau akan dirahzia oleh pasukan Abah Putin Rusia menggunakan rudal jelajah?